Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabatku semuanya Insya Allah semuanya kita dalam keadaan sehat Pada kesempatan ini saya mencoba membuat Ini lagi sedang gembala sapi Memindahkan sapi dan kemudian saya sambil mencari Mencari tanaman yang bisa untuk bonsai Nah kebetulan tadi saya menemukan ini kayu bitti Yang dibilang orang Sulawesi kalau Kalimantan khususnya Dinamakan kayu halaban Kayu ini sesungguhnya kayu kelas 1 di Sulawesi Selatan Dapat digunakan untuk bahan bangunan Oke kita langsung ke TKP Ini kayunya cukup besar cukup lumayan untuk buat bonsai Ini sudah sebagian tadi sudah saya potong Kemudian supaya tidak terlalu panjang punya videonya Jadi kita tinggal sedikit saja untuk diselesaikan Oke Saya selesaikan dulu Kemudian potongan-potongannya tadi saya coba tancap Mudah-mudahan nanti tumbuh Oke Oke Alhamdulillah sudah mulai Tinggal setelah Ini sudah kita cabut Ini perakarannya cukup bagus Tinggal kita nanti mudah-mudahan bisa hidup Ini saya ambil sampai akar biar enak Jadi saya tidak stek Kemudian kayu ini bisa juga seperti Kayu Ini Beringin Bisa mengeluarkan batang akar gantung seperti ini Tuh akarnya ada Jadi dia kalau dia ketutup rumput dan lain sebagainya Dia bisa akan mengeluarkan akar Seperti itu Nanti kita Coba nanti dibentuk di rumah Bagaimana bentuk yang sesungguhnya nanti Oke saudaraku Untuk video saya saat kali ini Mungkin sampai disini aja Untuk kita Nanti Pemotongannya Pemangkasannya Pembentukannya nanti di rumah Oke Saya akhiri Dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh